bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke selamat pagi siang sore malam dimanapun anda berada jumpa kembali bertemu kembali dengan saya alarm motor cirbon baik teman teman semua kali ini saya ada modul dan remote honda scoopy atau vario ya ini punya original honda scoopy atau vario yang tipe ISS biasanya kalau untuk tipe vario dapat remote seperti ini ya remote seperti ini saya kombinasikan dengan keyless remote seperti ini saya kombinasikan dengan kontak keyless honda bjx160 kita bisa gunakan kontak honda vario 150 honda bjx150 atau 160 bisa ya dengan menggunakan remote bawaan motor remote bawaan sepeda motor nah seperti ini nah ini saya tambahkan model serenoid kemudian remote ini saya coba registrasi dengan remote yang model lainnya nah ini contoh jadi remote nya nanti ada dua ya ini bagi teman teman yang sudah menggunakan remote seperti ini remote nya hilang juga bisa dilakukan duplikat ya kemudian kita bisa duplikat dengan remote yang model vvdi seperti ini itu bisa jadi bagi teman teman yang sudah motor nya sudah ada bawaan remote kita bisa kombinasikan dengan kontak keyless dengan penambahan kabel dan modul serenoid nah kemudian saya akan coba untuk fitur fiturnya kita gunakan remote yang ini ya tombol set ini tombol alarm pencet sekali nah send berkedip ya buzzer bunyi satu kali kemudian indikator alarm aktif di kontak atau knob ini pada saat tersenggol atau terganggu ya ada bunyi buzzer dan send akan berkedip kita coba sendgol motor nya nah seperti ini ya nah ini alarm aktif meskipun alarm aktif kontak tidak bisa diputar ya kita coba lagi sendgol kontaknya tidak bisa diputar baik kita coba matikan alarm nya tombol unset oke ini alarm sudah non aktif kita coba aktifkan selenoid nya tombol answer back system pencet satu kali nah ini selenoid aktif kontak bisa diputar buka jok seperti ini pencet tang tekan putar angka jam 3 kita coba aktifkan alarm oke kembali aktif singgol motor nya matikan unset baik kita coba gunakan remote satunya yang model ini ya nah jadi kita bisa registrasi remote baru tidak mesti remote yang seperti ini ya kita gunakan remote yang lain bisa nah ini remote nya untuk alarm aktif tombol lock satu kali nah ini alarm aktif ditandai dengan ditandai dengan indikator lampu biru menyala ya bergedik nah senggol motor nya matikan tombol unlock alarm nya oke kemudian saat kita ingin mengaktifkan selenoid nya tombol hold mencet mencet sekali saja oke ini aktif nah ini neutral buka jok saat kontak di on kan warna biru menyala ya nah teman-teman bisa request warna biru atau merah bisa kita kombinasikan kontak gilis Honda Vario atau Honda PCX nah ini punya Honda PCX 160 kontak Honda PCX 160 ini sudah PNP sudah PNP jadi tidak perlu coak bodi untuk pemasangannya untuk lampunya juga lebih terang di ring nya ini nah seperti ini jadi modul Scoopy atau Honda Vario seperti ini kita kombinasikan dengan kontak gilis dan modul selenoid aktif alarm system tetap bekerja bagi yang ingin memasang gilis satu set yang menggunakan remot Honda Scoopy juga bisa kalau sudah punya remot nya yang perlu ditambahkan adalah kontak gilis dan modul sedenoid beserta kabel set nya seperti itu jenis seperti ini kita bisa pasang ke Honda Vario 110 125 atau 150 kemudian Honda Genio Scoopy Honda Beat 2020 sampai 2022 bagi motor yang belum ada remot nya maka perlu penambahan remot bagi yang sudah ada bawaan remot dari sepeda motor tinggal tambah kontak kabel set sama modul saja teknisi bisa dipanggil wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi wilayah Cirbon Indramayu Majalengka Kuningan juga bisa luar kota bisa transaksi lewat Tokopedia Shopee atau Bukalapak ini contoh remote modul Honda Scoopy atau Vario tipe K93N ke depan Scoopy Vario juga sama yang remot nya seperti ini bentuk fisiknya dan ini saya tambahkan remote VVDI seperti ini jadi alarm kita pekerja answer back system tombol answer back system buat penggerak selenoid aktif kita coba sekarang tombol alarm ini buat indikator send saja aktif jadi tap send goal matikan unset oke kita bisa setting ke answer back mode diam atau saat nyalakan selenoid ini tidak ada suara atau buzzer bisa pencet tahan saja sampai merah jadi nanti saat nyalakan knop atau kontak ini tidak ada bunyi oke seperti ini jadi hanya send saja berketip ini aktif lampu warna merah ini indikator selenoid aktif saat ini menyala kita bisa perintah buka jok kontak on kemudian kunci stang coba kita aktifkan alarm alarm aktif ditandai dengan indikator LED warna biru berketip oke teman teman semua itu keyless dengan menggunakan remote modul Honda Scoopy atau Vario biasanya remote bawaan pabrikan yang tipe ISS untuk Vario atau Scoopy seperti ini saya lakukan duplikat remote seperti ini untuk penambahan remote baru dengan Scoopy lagi juga bisa dan ini contoh modulnya terima kasih sampai jumpa lagi dengan video saya yang lainnya di Alarmotor Cirbon Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Sampai